Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Selamat hari Minggu Kembali jumpa dengan saya Saya akan bagikan Apa yang Tuhan taruh di hati saya Bagi kita semua Khususnya ketika kita berada dalam masa hati Surat 1 Yohanes Pasang yang ketiga ayatnya yang ke-16 Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara Demikianlah kita ketahui kasih Kristus Yang itu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya Untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita Untuk saudara-saudara kita Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Mungkin kita sudah sering dengar Yohanes 3.16 Waktu itu besar kasih Allah Sehingga menerima anaknya yang tunggal Supaya kita berolah selamat Tapi tahukah Saudara di balik Yohanes 3.16 Ada surat 1 Yohanes Bahwa karena Kristus sudah mati buat kita Sekarang kita wajib memberikan nyawa kita Saudara-saudara kita Mereka adalah objek kasih Bapak Lewat hidupmu Apabila kita Yang sudah menerima kasih Tuhan Terus hidup dalam kasih Tuhan Dan membagikan kasih itu Kepada sesama Saudaraku Kiranya renungan singkat ini Boleh benar-benar Memubahkan hidup kita Buang-benar Terima kasih